Sama seperti kalian, menganggap masjid itu suci, menganggap rumah tidak suci, padahal apa? Masjid itu bukan suci, disucikan oleh siapa? Lah oleh kalian sendiri. Rumah tidak disucikan oleh siapa? Kan oleh kalian sendiri. Yang ini diberi nama rumah, yang ini diberi nama huruf Arab. Lah yang ngasih nama kan kalian sendiri. Dan lucunya, kalau nama itu sudah ke Arab-Araban, dianggap suci. Lah siapa yang menyucikan masjid itu? Allah. Loh yang menyucikan kan kamu. Yang bikin batas suci di depan siapa? Allah. Lah yang ngulisin batas suci, kan kamu sendiri. Kata Allah, memang gue pikirin. Lucu ya? Tetapi kelucuan itu kan sudah jadi paradigma. Betul nggak? Iya. Di masjid, tidak boleh berkata kotor. Di rumah, boleh. Di masjid, nggak boleh ngomongin orang. Di rumah, boleh. Itulah gara-gara batas suci. Oh, tenang. Karena dibatasi kesuciannya oleh kamu sendiri. Padahal Allah bilang, aku meliputi semesta raya. Meliputi rumahmu. Meliputi masjidmu. Halo, sobat-sobat semuanya. Jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi para pelaku, ajaran kehidupan panggilan jiwa alias Hindu Dharma. Bagi orang-orang yang sudah tercerahkan alias Buddha. Namo Buddhayu. Salam sejahtera ya. Salam damai. Salam kesejahteraan. Damai sertamu. Yang dalam bahasa Yahudi atau Ibrani. Shalom Elekhim. Yang kemudian diadopsi atau diteruskan dengan bahasa Arab. Mirip ini ya. Shalom Elekhim. Jadinya Salam Alaikum. Shalom. Huruf O-nya. Bahasa Ibrani. Ke bahasa Arab menjadi Hamzah atau A. Isu Hamasyah. Menjadi Isa Al-Masih. Nah, maka kata Shalom Elekhim. Menjadi Salam Alaikum. Oke, sahabat-sahabat. Pada video kali ini, saya akan mulai dengan satu cerita. Cerita yang saya alami. Kisah nyata nih, bos. Pada tahun 2013. Di Pulau Dewata. Pulaunya para Dewa. Dewa itu bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Sansekerta. Dev. Dewa. Deva. Bahasa Ibraninya Elohim. Jadi sebenarnya Dewa itu setara dengan Elohim. Kalau dalam bahasa Ibrani. Maka kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru. Dikatakan. Memang di langit dan di bumi ini ada banyak Elohim. Ya, artinya banyak Dewa. Ya, itu tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, tapi Paulus menegaskan di situ. Meskipun ya, ada banyak Dewa. Atau banyak Elohim di ayat 5-nya. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut Elohim. Atau banyak disebut Dewa. Namun bagi kita hanya ada satu Dewa. Satu Elohim. Satu God. Satu Allah saja. Ya, itu Bapak. Ya, itu sekilas informasi. Kembali ke cerita saya. Tahun 2013 saya di Bali. Saya sering melakukan bersamadi. Atau bermeditasi. Bermeditasi atau bersamadi. Kadang saya lakukan di tempat-tempat yang nyaman ya. Yang nyaman, yang tenang. Ya, nggak terlalu banyak gangguan. Kadang-kadang saya juga bermeditasi di diskotik ya. Di daerah legian itu. Ada VIP. Ada engine room. Ya, itu tempat favorit saya. Kalau saya mau meditasi di keramean. Saya datang ke engine room ya. Di lantai 2 atau lantai 3. Dengan musik yang jedang-jedung. Jedang-jedang. Saya bermeditasi di situ. Nah. Kadang-kadang ya. Tapi saya kadang lebih sering mencari tempat-tempat yang tenang. Pinggir laut. Pinggir pantai ya. Saya juga suka pergi ke beberapa puro yang ada di pinggir laut. Di daerah Sanur. Itu ya. Di daerah Pantai Karang. Ya. Itu ada tempat. Yang biasa kadang-kadang dipakai untuk pembakaran mayat. Saya malam kadang meditasi di situ. Ya, banyak orang takut kan. Tempat angker. Nah. Justru tempat-tempat yang dianggap angker itu saya datangi. Saya meditasi. Ada juga di daerah Kutel. Pural Tanah Kilap. Wah. Itu bagi sebagian orang dianggap ini Pural Tanah Kilap ini dipercaya sebagai pusat rejeki. Wah. Jadi orang kalau mau mencari Raja Bruno. Mau mencari kekayaan. Datanglah ke Pural Tanah Kilap. Ya. Itu di daerah Kutel. Saya juga kadang datang ke situ. Kemudian juga ada Pural di Nusa Dua. Ya. Dan beberapa tempat-tempat yang lainnya. Nah. Salah satunya saya pernah datang ke satu Pural di daerah Goagong namanya. Itu daerah Jimbaran. Jadi dataran perbukitan gitu. Di jalan Tanjaan. Jalan Goagong itu. Pojok itu ada Pural. Namanya Pural Goagong. Nah. Ini yang akan saya ceritakan. Nah. Pada waktu itu saya datang ke Pural Goagong. Dengan tujuan untuk meditasi atau bersamadi di situ. Ya. Saya datang pakai baju biasa. Pakai sandal. Pakai sandal. Sandal slope gitu ya. Sandal biasa. Pakai celana panjang. Pakai baju. Pakai jaket. Jaket saya lepas di motor. Kemudian saya jalan. Dan saya mulai memasuki wilayah Pura itu. Ya. Ada daerahnya yang dari tanah. Kemudian ada juga yang berundak. Ya. Ada plesteran dari semen begitu. Dari batu dan sebagainya. Baru saya naik. Kemudian ada seorang bapak. Hei. Mau kemana itu? Saya jawab. Oh. Ijin gak ya Pak. Tiang mau meditasi di sini. Boleh diizinkan. Ya. Bisa. Bisa. Tapi itu. Sandalnya dibuka dulu. Gak boleh di sini pakai sandal. Ini tempat suci. Ini tempat suci gak boleh pakai sandal. Sandalnya dibuka ya. Oh. Gak. 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 Gak Pak. Nah. Kemudian singkat cerita. Sandal saya lepas. Dan saya meditasi di situ. Nah. Baru saya duduk meditasi. Di Pura Goa Gom. Ya. Di Jimbaran Bali itu. Kemudian ada bisikan. Ada suara. Berkata kepada saya. Itu. Lihatlah. Baru saja kamu melihat. Kesucian yang dibuat atau dipersepsi. Atau disangka oleh manusia. Kesucian yang begitu rapuh. Kesucian yang takut atau kalah. Atau merasa terganggu. Hanya dengan sandal. Atau alas kaki. Sehingga ketika kamu mau meditasi di sini. Kamu dilarang katanya. Gak boleh pakai alas kaki. Gak boleh pakai sandal. Katanya ini tempat suci. Itulah. Suci versi manusia. Sucinya suci hanya ilusi pikiran. Bukan suci sungguhan. Seandainya orang-orang sadar. Bahwa semua yang disebut sebagai pura bikinan manusia. Mau itu bikinan para resi. Bikinan para bagawan sekalipun. Semua itu adalah bikinan manusia. Dari batu, bata, pasir, air, semen. Tapi setelah jadi. Kemudian dianggap sebagai. Ini tempat suci. Padahal. Kalau kita mau berpikir dengan jernih sedikit. Kita akan memahami. Bahwa bukankah para tukang bangunan. Dan manusia-manusia orang-orang. Yang membuat bangunan-bangunan pura ini. Jauh lebih suci. Daripada pura. Atau bangunan bikinan mereka. Begitu. Kata bisikan suara itu. Jadi sahabat-sahabat. Intinya suara itu. Memberitahu saya. Bahwa apa yang seringkali dianggap suci. Oleh sebagian manusia. Itu salah kaprah. Tadi dicuplikan video awal. Ceramah Kiai Saiful Karim. Juga mengkritisi. Bangunan-bangunan bikinan manusia yang disebut dengan bahasa Arab. Sebagai masjid. Begitu dikasih bahasa Arab. Kemudian dianggap tempat suci. Sehingga dikasih batas suci. Padahal bukankah semua itu adalah bikinan manusia. Lebih suci mana coba? Lebih suci mana? Manusia yang bisa membuat bangunan-bangunan dan tempat-tempat yang kemudian diberi label suci. Dengan bangunannya itu. Lebih suci mana? Lebih suci siapa? Lebih suci apa? Manusianya atau tempat-tempat itu. Lanjut. Ketika saya dalam meditasi itu. Kemudian suara itu juga berkata. Lihatlah. Di sekitarmu. Burung-burung berterbangan. Dan kotorannya jatuh di pura ini. Bahkan itu kamu lihat ada anjing berwarna hitam. Ada anjing berwarna putih. Kadang-kadang dia juga buang air atau buang kotoran di tempat ini. Dan tidak apa-apa. Artinya apa yang oleh manusia dianggap suci. Tidak apa-apa kena kotoran burung. Tidak apa-apa kadang-kadang terkena kotoran anjing. Tetapi hanya karena sandalmu. Katanya. Tidak boleh kena sandal. Itulah suci bikinan atau persepsi manusia belaka. Lebih tepatnya. Manusia yang belum paham. Hakikat mahasuci yang sesungguhnya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku ya. Saya kasih ilustrasi ya. Ibaratnya. Kertas. Ini ada kertas. Saya ada beberapa kertas. Ada kertas. Ini kertas kan. Kertas ini tertulis di kertas ini. Demikian. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 5.000 rupiah. Apa ini? Kertas. Dari apa asalnya? Dari kulit pohon. Dibuat oleh tangan-tangan manusia. Dengan kesungguhan hati. Menjadi kertas. Kertasnya khusus. Kemudian dikirim ke bank BI. Oleh bank BI dicetak. Menjadi benda ini atau barang ini. Dan disebut nama uang. Sebagai alat pembayaran yang sah. Yang resmi. Di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dibawa ke negara lain. Ya harus diganti. Ditukar dulu. Ke Singapura harus ditukar dengan dolar Singapura. Ke Eropa. Ke Jepang. Harus diganti ini. Kalau enggak. Dia jadi enggak laku. Tapi ini barang berharga loh. Berharga loh. Nah. Siapa yang membuat kertas yang dari kulit pohon ini. Kemudian dicetak oleh bank BI. Dan disepakati sebagai barang berharga ini. Siapa yang membuat ini berharga? Manusia yang menganggapnya berharga. Jadi jika Anda dan saya menganggap ini berharga. Maka jadilah ini barang berharga. Seandainya Anda dan saya tidak menganggap ini berharga. Ya ini tidak berharga. Ini ini ini. Tidak berharga. Bisa aja. Buang aja. Lah. Itu. Kalau menganggap tidak berharga. Itu contoh saja ya. Tetapi kita sepakat bahwa ini adalah barang berharga. Maka jadilah ini berharga. Nah. Sahabat-sahabatku. Itu ilustrasi ya. Analogi. Sesuatu menjadi penting karena kita menganggapnya penting. Ini kita anggap sebagai. Ini kitab suci loh. Ini kitab suci. Alkitab. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Ini kitab suci. Siapa yang menjadikan ini suci? Persepsi manusia. Jabatan saya penting loh. Pangkat saya penting. Bibik, bebek, bobot sangat penting. Kalau di Jawa. Siapa yang menjadikan itu penting? Orang-orang yang berpersepsi. Atau menganggap semua itu sebagai penting. Bagi orang yang menganggap itu tidak penting. Ya tidak penting. Bagi Anda yang menganggap bebel bukan kitab suci. Ya ini bukan kitab suci. Bagi Anda. Nah. Kembali ke tadi ya. Bagi orang yang menganggap. Bahwa pura yang sejati. Adalah pura. Pusatnya rasa. Pusat terosok. Bukan bangunan-bangunan bikinan manusia. Maka dia akan santai saja masuk ke bangunan yang diberi nama pura. Dia pakai sandal, pakai alas kaki. Tidak masalah. Tapi bagi orang yang menganggap. Hei ini tempat suci. Tidak boleh pakai sandal. Tidak boleh kena alas kaki. Kalau kena telek burung. Kotoran burung. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kena kotoran anjing. Tidak apa-apa. Tapi kena alas kaki manusia. Tidak boleh. Karena ini suci. Ini tempat suci. Padahal. Yang menganggap suci ya. Pikiran orang itu saja. Tapi memang orang suka membatasi ya. Banyak orang suka membatasi. Nah ya. Jadi tema video kita sebenarnya pada kesempatan ini adalah. Saya akan mengulas. Tuhan yang maha tak terbatas. Tapi suka dibatasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Atau kita juga bisa kasih judul. Janganlah membatasi yang maha tak terbatas. Sahabat-sahabat pemerati channel Warta Kabar Baik. Di video yang terdahulu. Yaitu yang ini. Kita sudah mengulas tentang dogma yang mengatakan bahwa. Nanti manusia akan ketemu Tuhan. Kalau sudah mati. Itu juga adalah dogma yang membatasi. Padahal semua kitab-kitab suci. Bagi anda yang percaya kitab suci ya. Katanya kan percaya kitab suci. Katanya. Dalam semua kitab-kitab suci dikatakan. Tuhan yang asli itu. Menyertai kita. Setiap waktu. Anda yang percaya Bebel. Anda yang percaya Alkitab. Yesus berkata. Allah di dalam kamu. Allah di dalam aku. 1 Korintus 15 ayat 28. Allah menjadi semua di dalam semua. Itu bahasa Alkitab. Bagi anda yang menjadikan The Holy Quran. Kitab suci Al-Quran. Sebagai kitab yang suci. Sebagai pegangan hidup. Sebagai perdoman hidup. Sangat jelas di Al-Quran dikatakan. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah menyertaimu dimanapun kamu berada. Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi segala sesuatu. Lah kok nyariknya katanya. Nanti ketemunya kalau sudah mati. Bisa melihat ya perbedaan. Perbedaan apa yang diinformasikan oleh kitab suci. Dengan dogma. Dogma yang membatasi. Kitab suci memberitahu kita. Tuhan yang asli menyertai kita dimanapun kita berada. Tapi dogma-dogma itu membatasi katanya. Nanti ketemunya kalau sudah mati. Itu sudah kita ulas di video yang kemarin. Juga di video yang terdahulu. Kita sudah mengulas. Ya di video yang ini. Tentang sholat. Sholat yang sejati. Sholat itu adalah berdoa. Atau berkomunikasi dengan sang pencipta. Nah sholat yang sejati. Atau komunikasi. Atau berdoa. Kepada sang pencipta. Yang asli. Itu juga sering suka dibatasi. Oleh manusia. Oleh dogma-dogma bikinan manusia. Dikatakan. Oh yang disebut sholat itu ya harus. Dilakukan dengan bahasa khusus. Yaitu bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab. Ya berarti bukan sholat. Sholat itu harus khusus. Lima waktu. Aturannya begini, begini, begini. Kalau tidak memenuhi syarat itu. Tidak boleh disebut sholat. Loh ya. Jadi makna berdoa. Atau sembahyang. Atau sholat. Atau berkomunikasi dengan sang pencipta. Dibatasi oleh banyak orang. Dipersengpit maknanya. Dibonsai. Sholat harus begini, begini, begini. Kalau tidak sesuai aturan ini. Maka itu bukan sholat. Itulah. Manusia-manusia yang suka membatasi. Sholat atau komunikasi kepada sang pencipta. Dibatasi harus menurut versi mereka saja. Kalau tidak seperti versi mereka. Maka itu tidak boleh disebut sholat. Jadi kalau ada gusdur yang sedang tidur. Gusdur itu kan sholatnya setiap waktu. Tidur, sholat. Makan, sholat. Beol, sholat. Itu dianggap enggak sah. Itu sholat enggak benar. Sholat yang benar itu ya harus lima waktu. Sebelum sholat ya harus badan dibersihkan dulu. Harus pakai baju khusus. Harus pakai lantunan bahasa Arab. Maka ketika beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. General Dudung mengatakan. Saya kalau berdoa ya pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan kan bukan orang Arab. Waduh. Kemudian si Bahar Semit ya. Habib abal-abal Bahar Semit. Wah, kejang-kejang. Ngamuk-ngamuk. Menistagama ini. Masa dibilang Tuhan bukan orang Arab. Waduh ya. Jadi orang-orang seperti Bahar Semit ini. Ingin mengajarkan, menyebarkan dogma. Bahwa kalau ngomong dengan sang pencipta itu harus bahasa Arab. Inilah konsep Allah atau Tuhan atau sang mahu kuasa yang dibatasi. Dibatasi. Namanya yang benar itu ya. Allah. Bukan Yahweh. Bukan Yehova. Apalagi Tien. Bukan. Bukan. Om Narayana. Para Meswara. Brahma. Visnu. Siwa. Bukan. Nama yang benar adalah. Allah. Kalau bukan Allah, salah semua itu. Inilah dogma yang membatasi. Dogma yang membatasi. Sang mahasuci yang maha tak terbatas. Yang bisa disebut dengan bahasa apa saja. Teman-teman saya yang bisu. Bisu secara cacat ya. Tunawi cara. Nggak bisa nyebutnya Allah. Atau Yahweh. Atau sang pencipta. Nggak bisa nyebutnya. Boleh enggak? Tuhan yang asli bisa disebut kalau mau disebut ya. Dengan bahasa, dengan istilah apapun. Karena dia tidak terbatas oleh bahasamu saja. Tidak terbatas oleh bahasa manusia saja. Burung-burung menyapa dia dengan bersiul. Anjing-anjing menyapa dia dengan menggonggong. Kucing-kucing berkomunikasi dengan sang maha tak terbatas dengan Kodok-kodok berkomunikasi dengan yang maha tak terbatas dengan Air berkomunikasi dengan dia. Udara, sinar matahari, dengan bahasa, rasa. Nggak ada. Binatang-binatang berkomunikasi dengan dia dengan bahasa Arab. Pohon berkomunikasi, sholat kepada dia dengan bahasa Arab. Nggak ada. Tapi manusia suka membatasi. Katanya, hanya boleh dengan bahasa Arab. Tuhan yang sejati. The real God. Itu maha tak terbatas. Tetapi banyak orang yang belum memahami hakikatnya. Kemudian membuat dogma-dogma yang suka membatasi. Tuhan dibatasi. Hanya sesuai dengan persepsinya sendiri. Imajinasinya sendiri. Hayalannya sendiri. Asumsinya sendiri. Nah, karena Tuhan, konsep Tuhannya dibatasi. Makanya, tempat ibadah, tempat berjumpa Tuhan pun dibatasi. Ada yang disebut, ini rumah Tuhan. Di Mekah. Ini loh rumah Tuhan. Masjid namanya. Ini loh rumah Allah. Gereja namanya. Ini loh tempat sang maha kuasa. Pura namanya. Dibatasi. Tuhan hanya ada di tempat-tempat itu. Padahal itu tempat-tempat bikinan manusia. Kitab-kitab suci semua mengatakan. Bible. Al-Quran. Weda. Bagawat kita. Dan semua kitab-kitab suci. Jelas memberitahu kita. Memberikan informasi yang jelas. Las. Las. Bahwa Tuhan yang sejati. Itu meliputi segala sesuatu. Bahkan pakai bahasanya Yesus. Allah Bapak bersemayam di dalam diri kita. Sehingga kita disebut sebagai. Ba'et Allah. Rumah Allah. Gereja yang asli. Itu ya jiwa raga Anda. Jiwa raga saya. Tapi dogma-dogma agama membatasi. Yang disebut gereja. Itu loh bangunan. Bikinan gereja Roma Katolik. Bikinan gereja ini. Bikinan gereja itu. Itu yang namanya gereja. Orang suka membatasi. Tuhannya dibatasi. Rumah Tuhannya dibatasi. Masjid. Batas suci. Suci-nya pun dibatasi. Kalau ke tempat suci ini ya. Nggak boleh kena alas kaki. Nggak boleh kena sandal. Nggak boleh kena sepatu. Bisa dipahami sahabat-sahabat. Konsep orang-orang yang terbatas. Setelah membatasi konsep Allah. Konsep Tuhan. Tuhannya jadi terbatas. Rumahnya Tuhan pun terbatas. Suci-nya Tuhan pun terbatas. Jadi ketika konsep pikiran seseorang membatasi sang maha tak terbatas. Maka muncullah dogma-dogma berikutnya yang penuh keterbatasan tadi. Suci-nya dibatasi. Rumah Tuhannya dibatasi. Kalau mau komunikasi juga dibatasi. Harus dengan bahasa saya. Nyebutnya yang benar itu. Yahweh. Oh bukan. Tulisannya kan Y-H-W-H. Bukan Yahweh. Tapi Yehova. Oh salah. Itu terlalu suci. Nggak boleh disebutkan. Maka orang-orang Yahudi tidak berani menyebut namanya. Orang Yahudi itu nggak ada yang menyebut. Yehova. Yahweh. Yehova. Nggak ada. Adanya Hashem. Sang nama. Loh. Jadi yang betul nggak boleh disebutkan namanya. Dia terlalu suci. Kelompok yang lain. Salah semua itu. Yang benar harus bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa surga. Bahasa surga nerakanya aja masih salah-salah. Bahkan di Al-Quran tidak ada kata surga. Itu nggak ada. Adanya kan janah. Itu sudah kita ulas di video-video terdahulu. Surganya salah. Tuhannya salah. Sucinya salah. Rumah Tuhan atau masjid atau pura atau gereja juga salah. Bisa dilihat ya. Ketika pikiran Anda membatasi sang mahat tak terbatas. Maka terciptalah dogma-dogma yang penuh keterbatasan. Akhirnya muncul oknum. Ngakunya guru agama. Sebutannya apa? Ustazwe. Orang berilmu. Apa sebutannya? Ulama. Oknum-oknum yang ngaku ustaz. Oknum-oknum yang ngaku ulama. Bermunculan membatasi sang mahat tak terbatas. Dengan dogma-dogma bikinan atau ciptaan atau kreasi hasil imajinasi, hayalan, halusinasi mereka sendiri. Jadilah Tuhan yang rumahnya ada di Mekah. Kalau mau datang ketemu Tuhan, jadi tamunya Tuhan datang ke Mekah sana. Pulang-pulang dapat gelar haji. Kalau perempuan, haja. Orang bangga dengan gelar haji, haja. Padahal haji itu artinya tamu, laki-laki. Kalau perempuan, tamu perempuan. Di sana, di Arab jadi tamu. Pulang ke Indonesia masih bergelar tamu. Bangga dengan gelar tamu. Tamunya siapa? Tamu Allah. Lu emang Allah rumahnya di Mekah? Al-Quran begitu jelas, las, las, las. Cek towelo-welo. Memberitahu seluruh dunia. Allah bersemayam lebih dekat dari urat leher kita. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi semua manusia. Tapi dogma Ustadz-Ustadz itu. Oknum ulama-ulama itu membatasi rumahnya di Mekah. Bisa dilihat. Betapa parahnya. Betapa parahnya. Keterbatasan yang menciptakan batasan-batasan-batasan. Rumahnya di Mekah. Dan kalau kita mau memahami dia. Hanya Adam hanya bisa melalui kitab suci Al-Quran. Tidak bisa kalau lewat kitab suci lain. Lewat kitab sucinya orang Hindu. Oh tidak bisa. Lewat kitab sucinya orang Buddha. Tidak bisa. Apalagi lewat kitab sucinya orang Kapir. Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus hanya lewat Al-Quran. Dia hanya bisa disapa dengan bahasa Arab. Allah. Alif. Lam. Lam. Ha. Kalau pakai bahasa lain. Tidak bisa. inilah Tuhan hasil konsep pikiran yang terbatas. Menciptakan Tuhan yang dibatasi. Rumahnya terbatas. Cara berkomunikasi dengan dia terbatas. Hanya dengan bahasa Arab saja. Oh iya memang. Kalau di Al-Quran dikatakan Allah meliputi segala sesuatu. Tapi itu hanya orang yang berbahasa Arab saja. Inilah orang-orang yang mabuk dogma Arab. Mereka mengklaim bahwa Tuhan tidak bersama orang Hindu. Padahal Al-Quran memberitahu seluruh dunia. Allah meliputi segala manusia. Tidak dikatakan. Allah meliputi semua orang yang beragama Islam saja. Tidak. Al-Quran memberitahu kita. Allah meliputi segala manusia. Orang Cina. Orang Batak. Orang Amerika. Orang Jepang. Orang India. Orang Australia. Orang besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Waras, tidak waras. Teis ataupun ateis. Semua diliputi oleh Tuhan. Siapa yang bilang? Al-Quran. Allah meliputi segala manusia. Bukan hanya manusia. Allah meliputi segala sesuatu. Cukup informatif kan? Apa yang disampaikan Al-Quran. Begitu indah dan jelas. Tetapi dogma-dogma membatasi. Al-Quran yang berisi kabar gembira. Al-Quran itu isinya kabar gembira. Salah satu kabar gembiranya ya ini. Menyatakan bahwa Allah deriga meliputi segala sesuatu. Meliputi semua manusia. Ini kabar gembira sahabat-sahabat. Bisakah Anda merasakan? Merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mendengar berita ini. Berita gembira dari Al-Quran ini. Yang memberitahu dunia. Sang maha kuasa. Maha ada. Maha hadir. Maha kuasa. Yang punya jagad raya ini. Meliputi Anda. Gembira tidak? Yang meliputi Anda bukan presiden. Bukan jenderal. Bukan orang terkaya di dunia. Tapi pemilik jagad raya. Ada menguasai kita. Meliputi kita. Bisa kah kita merasakan kegembiraan? Atau informasi yang diberitakan Al-Quran hanya sebatas pengetahuan intelektual? Oh iya saya tahu. Saya tahu durian itu enak. Pernah makan? Belum pernah. Pernah merasakan? Belum pernah. Kok tahu enak? Katanya orang-orang. Saya tahu madu itu manis. Pernah menikmati? Belum pernah. Kok tahu madu manis dan menyehatkan? Katanya orang-orang. Ya saya tahu. Allah meliputi diri saya. Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi segala sesuatu. Segala kuasa Allah ada dalam diri saya. Sudah merasakan? Belum. Lo kok tahu? Katanya Al-Quran. Katanya, katanya, katanya. Ceritanya, ceritanya, ceritanya. Tapi tidak merasakan. Kegembiraan semu ini. Anda tidak akan merasa gembira seperti yang saya rasakan, sahabat-sahabat. Kalau Anda belum merasakan sendiri. Betapa kuasa dia yang maha ada, maha hadir. Betul-betul meliputi kita. Tuh, saya bisa membacot, bisa semangat kayak gini ya. Talinga Anda bisa mendengar suara saya. Mata Anda bisa melihat bayangan saya. Bukankah ini kuasa yang nyata yang meliputi diri Anda. Kuasa Allah yang lebih dekat dari urat leher. Begitu nyata. Jangan kan melihat, mendengar suara saya. Melihat dengan mata Anda. Jantung Anda berdetak. Anda bernafas. Bukankah begitu nyata? Allah bersama Anda. Dan saya. Dan seluruh manusia. Apakah ini kabar baik, sahabat-sahabat? Apakah yang saya sampaikan ini Anda rasakan benar-benar ini warga kabar baik? Atau hanya menjadi katanya sih begitu. Sebatas pengetahuan. Sebatas pengetahuan intelektual. Tapi belum menjadi rasa. Mas Fran. Saya belum bisa merasakan Tuhan meliputi saya. Karena saya orang berdosa. Saya pernah mencuri, Mas Fran. Saya pernah korupsi. Mas Fran. Saya seorang pelacur. Apakah Allah meliputi saya? Saya merasa tidak layak dan tidak bisa merasakan. Al-Quran. Kabar baik dari Al-Quran memberitahu. Kabar baik dari Bebel, dari Injil, dari Yesus, dari para nabi memberitahu kita semua. Allah yang sejati. Allah yang sejati meliputi segala sesuatu. Tapi dogma-dogma dari oknum pendeta, dari oknum ustadz. Suka menghayal. Tuhan tidak mungkin bersama pelacur. Kamu kan pelacur, lonte, gigolo, pendosa, pencuri. Kamu tidak mungkin diliputi oleh Tuhan. Itulah dogma. Itulah doktrin. Yang sering kita dengar. Dari oknum-oknum yang aku orang berilmu alias ulama. Oknum-oknum yang aku pendeta. Guru-guru agama. Padahal kitab suci begitu jelas memberitahu seluruh dunia. Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi segala sesuatu. Anda pelacur, Anda diriputi Allah enggak? Enggak, saya enggak merasa. Kamu enggak merasa. Tapi faktanya, kamu bisa ngomong, bisa berpikir, bisa mendengar. Bahkan kamu bisa menyewakan vaginamu. Dan penis dari pelangganmu bisa ngaceng masuk ke vaginamu. Kamu kan pelacur ya. Menyewakan vagina. Penis dari pelangganmu bisa ngaceng masuk ke vaginamu. Itu karena diliputi oleh kuasa Allah. Sadar enggak? Anda pelacur. Anda merasa berdosa. Siapapun Anda dan saya. Kita diliputi oleh kuasa Allah. Buktinya kita bisa berjantung berdetak, memompah darah, mengirim energi, tangan bisa bergerak, kaki bergerak, mata melihat, telinga mendengar, lidah merasa, pikiran berpikir. Bukankah semua ini karena tadinya ada nafas? Sebelum jantung berdetak, ada nafas. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Inilah Allah yang lebih dekat dari urat leher. Sadarkah kita? Begitu nafas, masuk. Keluar, enggak balik lagi. Enggak masuk lagi. Selesai sudah. Lo, gue, enggak jadi manusia lagi kita. Sadarkah kita? Nafas inilah wujud Allah yang sangat nyata. Yang moho kuoso. Menguasai semut, menguasai burung, menguasai kucing, anjing, ikan, menguasai Anda dan saya. Yang tanpa itu, tanpa nafas. Jangankan bacot, melihat, mendengar. Jantung berdetak aja enggak bisa. Jelas. Allah meliputi segala sesuatu. Dia yang maha super duper baik. Anda mau enggak baik. Anda mau jadi penipu, pembohong, pelacur. Anda tetap merasakan kasih dari dia. Sadar tidak sadar, Allah mengasihi Anda. Alkitab memberitahu kita. God is love. Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Dan kasih Tuhan itu seperti matahari dan air hujan. Kata Alkitab. Anda percaya enggak kata Alkitab? Tuhan yang adalah kasih. Nah, kasihnya itu bukan seperti kasih manusia. Kamu baik sama aku, aku baik juga sama kamu. Kamu jahat, aku jahat juga sama kamu. Bukan. Kasih Allah yang asli. Kasih dari Um Narayana Sang Yang Widiwasa. Kasih dari Brahman. Ketika dia memelihara. Ketika dia disebut Wisnu. Itu seperti sinar matahari. Seperti hujan. Kasihnya seperti matahari dan hujan. Tidak pilih kasih. Anda lagi pelacur lewat di bawah sinar matahari. Eh, dia kerjanya melacur. Jualan menyewakan vagina. Tidak, tidak. Tidak boleh kena sinar matahari. Kemudian muncul lah. Turun hujan. Eh, dia kan pernah korupsi. Tidak boleh kena air hujan. Karena dia sudah korupsi. Tidak. Sinar matahari dan air hujan turun. Dia tidak pilih kasih. Anda mau pendeta, kiai, ulama, pelacur, lonte, gigolo, penipu, koruptor. Semua ketika Anda berada di situasi hujan. Ya Anda kena air hujan. Sinar matahari pun menimpa semua orang. Seperti itulah kasih Allah. Orang habis mencuri. Tidak kemudian tangannya diminta balik sama sang penguasa. Langsung tangannya lumpuh. Karena baru mencuri. Tidak kan? Tangan Anda baru Anda pakai mencuri loh. Anda masih diberi waktu untuk bertobat. Pikiran Anda pakai untuk apa? Saya mau nipu orang. Saya mau menjahati orang. Tidak kemudian pikiran Anda dilepas, diminta balik. Tidak. Masih Anda diberi energi. Masih kita diberi daya. Pembunuh berdarah dingin. Baru membunuh orang Ferdi Sambut. Baru membunuh Joshua itu. Tidak langsung tiba-tiba tangannya diminta balik. Dimatiin. Tidak. Masih diberi waktu. Bahkan hukuman lewat manusia. Hukuman berapa? 20 tahun. Nanti kan dapat potongan lagi. Diberi waktu dia untuk bertobat. Bukankah begitu nyata kasihnya? Anda yang sering bohong. Anda masih bisa mikir sampai hari ini kan? Pikiran Anda pakai buat bohong. Tidak langsung dilepas itu pikiran. Tidak. Anda yang tiap hari ceramah kitab suci. Ceramah tentang Tuhan. Ceramah tentang kebaikan. Para pendeta. Para ustadz. Para ulama. Para orang suci. Maupun Anda yang setiap hari menyewakan vagina. Menyewakan penis. Jadi lontek. Jadi pelacur. Jadi gigolo. Semua mendapat kasih yang sama. Mendapat kesempatan yang sama. Karena sun mahat tak terbatas. Kasih cintanya itu. Laksana. Bagaikan sinar matahari dan air hujan. Tidak. Pilih. Kasih. Ya. Sahabat-sahabat. Jadi kalau orang membatasi. Bahwa kebenaran. Cuma ada di dalam Alkitab saja. Maka mata hati Anda akan tertutup. Cover. Kafir. Kufur. Dan Anda tidak akan mampu. Melihat. Kebenaran-kebenaran yang begitu. Indah. Di kitab-kitab lain. Di kitab Hindu. Di kitab Buddha. Di Al-Quran. Ingat juga ya. Tabel kesadaran spiritual. Kesadaran frekuensi. Emosi. Kesadaran manusia. Sahabat-sahabat bisa lihat. Di atas level 200. Itu ada penerimaan. Penerimaan. Ya. 350. Di atas level 200. Ini adalah kondisi surga. Ya. Jadi ada keberanian. Ada netral. Ada kesediaan. Dan ini ada penerimaan. Itu yang frekuensinya. 350 Hertz. Orang yang sudah pada kondisi penerimaan. Dia akan menerima segala informasi. Jadi apakah itu dari kitab Buddha. Dari kitab Hindu. Dari kitab Al-Quran. Dari Bebel. Semua akan diterima. Dan orang-orang ini akan melihatkan ada cahaya-cahaya. Ada matahari. Ada kebenaran. Dalam semua kitab-kitab suci. Tapi kalau Anda sudah membatasi. Pokoknya ya. Kebenaran hanya ada di Bebel. Hanya ada di Alkitab. Anda akan tertutup. Mata batin Anda akan tertutup. Akan menjadi kufur. Khafer. Kafir. Tertutup. Dari kebenaran yang hakiki. Kemudian sahabat-sahabat. Ya. Tadi malam ada. Whatsapp dari salah satu sahabat. Dari Kalimantan. Tapi baru saya bacanya. Tadi pagi ya. Sekitar jam 4 pagi. Intinya dia menceritakan bahwa. Menurut gurunya. Gurunya waktu masih kecil dulu. Orang yang boleh disebut sebagai muslim atau islam. Yaitu hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Jadi kalau bukan pengikut Nabi Muhammad. Itu bukan atau tidak boleh disebut sebagai islam. Tidak boleh disebut sebagai muslim. Begitu katanya. Nah. Ini adalah contoh. Orang yang membatasi. Dengan dogma. Ya. Jadi dogmanya mengatakan bahwa. Orang yang boleh disebut sebagai islam. Yang boleh disebut sebagai muslim. Itu hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Itu. Dibatasi begitu. Padahal faktanya. 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 Kenyataannya. Realitasnya. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan. Juga disampaikan oleh salah satu dosen. Dari universitas terbaik di dunia. Ya. Mun Im Siri. Yang mengatakan demikian. Kalau anda menggunakan Al-Quran. Anda tidak akan yakin. Bahwa kata islam dalam Al-Quran itu. Digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada tiga kata islam dalam Al-Quran. Yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah. Inna dina indolohil islam itu. Yang kedua adalah. Waman yabtagi waral islami dinan. Lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah. Aliyawma akmal tulakum dinakum. Wurdi tulakumul islami dinan. Dari ketiga. Ayat. Dimana kata islam. Dikaitkan dengan din. Yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama. Itu tidak satupun. Yang mengaitkan kata islam. Sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun. Yang mengaitkan islam. Sebagai agama. Nama agama. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah jelas ya. Jadi islam yang sejati. Yang dimaksud oleh Al-Quran. Sama sekali bukan hanya menunjuk kepada pengikut. Nabi Muhammad saja. Tapi banyak orang yang masih. Suka membatasi. Dengan keterbatasan itu. Contoh lagi. Apalagi. Dogma yang suka membatasi. Karena Tuhannya belum dirasakan. Meliputi dirinya. Kemudian dia menghayal tentang Tuhan. Maka Tuhan dihayalkan itu seperti barang pusaka. Seperti keris sakti misalnya. Keris pusaka. Bikinan manusia. Keris pusaka itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Keris pusaka tidak boleh dibawa kencing. Keris pusaka tidak boleh dibawa beol. Kenapa tidak boleh. Nanti saktinya hilang. Kalau malam satu suruh. Harus dicuci dengan kembang tujuh rupa. Supaya tetap sakti. Dan jangan lupa ya. Kalau kamu mau kencing beol atau ke kamar mandi. Jangan dibawa. Nanti saktinya hilang. Orang-orang yang mengkonsep suci. Seperti keris pusaka. Padahal Tuhan yang mahas suci. Tuhan yang sejati. Itu meliputi segala sesuatu. Dan sucinya itu tidak bisa terpengaruh oleh apa-apa. Beda dengan keris pusaka bikinan manusia itu. Dibawa kencing. Dibawa beol. Saktinya hilang. Sedangkan Tuhan yang asli. Dia tidak terpengaruh oleh apapun juga. Tidak terpengaruh oleh bersihnya manusia. Maupun kotornya manusia. Tidak terpengaruh oleh konsep baik, buruk, versi manusia. Tidak terpengaruh oleh benar, salah, versi manusia. Tapi orang sering membatasi. Kalau kamu benar, wah kamu bersama Tuhan. Kalau salah, oh tidak bersama Tuhan. Kalau kamu berbuat baik, kamu bersama Tuhan. Kalau kamu tidak berbuat baik atau berbuat buruk, oh kamu ditinggalkan sama Tuhan. Kan seperti itu. Keris pusaka ini dimandiin kembang tujuh rupa. Kalau dibawa ke tempat kotor, bawa ke WC, saktinya hilang. Iya kan? Apalagi contohnya. Tuhan dibatasi, rumahnya dibatasi, cara berkomunikasinya dibatasi. Konsep-konsep dogma-dogmanya. Kemudian dogma yang penuh pembatasan-pembatasan. Sampai juga muncul pemahaman banyak orang. Tentang rejeki. Orang suka membatasi yang namanya rejeki. Padahal rejeki yang asli itu seperti udara. Seperti sinar matahari. Rejeki itu selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Sekali lagi ya. Rejeki yang asli itu laksana Tuhan. Yang meliputi segala sesuatu. Jadi Tuhan kan meliputi segala sesuatu. Sebenarnya yang namanya riski atau rejeki itu juga begitu. Selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Dia laksana sinar matahari atau udara ya. Oksigen atau udara. Selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Tetapi rejeki yang selalu ada ini seolah-olah menjadi tidak ada. Atau seakan-akan tidak ada. Adalah karena pikiran manusia yang sedang kufur. Atau tertutup. Cover. Oleh konsep-konsep pikiran manusia itu sendiri. Jadi ibaratnya sinar matahari ya sahabat-sahabat. Sinar matahari itu kan selalu ada. Selalu ada dia. Hanya buminya berputar. Ketika kita di posisi malam sebenarnya tidak kena sinar matahari. Bukan berarti tidak ada sinar matahari. Bukan. Atau ketika Anda masuk ke dalam rumah. Rumah yang tertutup rapat. Seakan-akan sinar matahari tidak ada. Padahal dia tetap ada. Tidak pernah tidak ada. Tetapi kita di dalam rumah. Atap tertutup rapat. Terutup tembok. Seakan-akan tidak ada sinar matahari. Padahal sinar matahari selalu ada. Nah untuk menyadari dan merasakannya. Kita tinggal aja keluar rumah. Dinikmati. Oh iya ada sinar matahari. Artinya. Untuk menyadari udara. Sinar matahari. Rezeki yang selalu berlimpah ruah. Adalah. Mari kita singkirkan penutupnya. Kita buka tutupnya. Singkirkan penutupnya. Maka niscaya. Kita akan menikmati sinar matahari yang jelas. Las-las. Nah seperti itulah yang namanya. Riski atau rezeki. Rezeki yang seolah-olah. Datang. Kadang pergi. Wah perginya lama. Datangnya cuman kadang-kadang. Sebenarnya semua itu terjadi sebab pikiran kita. Sedang tertutup. Oleh pembatas-pembatas itu. Padahal yang sebenarnya rezeki itu tidak pernah pergi. Yang namanya riski. Rezeki. Tidak pernah pergi. Dia tidak pernah tidak ada. Tapi selalu ada. Tapi kalau pikiran Anda sudah membatasi. Membuat batasan-batasan. Bahwa yang boleh disebut rezeki. Itu hanya uang. Pangkat. Jabatan. Harta. Materi. Rumah. Mobil. Barang-barang celing-celing dan bling-bling. Nah. Kalau Anda sudah membatasi rezeki. Hanya sebatas itu. Maka rezeki yang selalu ada. Berlimpah ruas setiap saat. Tidak lagi terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Anda tidak akan sadar. Bahwa udara. Yang setiap bangun tidur kita hirup. Wih nikmat sekali. Detak jantung. Nafas. Yang memberikan energi kepada detak jantung. Detak jantung mengirimkan energi. Kepada sel-sel tubuh. Tangan bisa bergerak. Kaki bisa bergerak. Buat lari. Buat jalan. Buat main bola. Buat berenang. Buat naik sepeda. Mata bisa terbuka. Dan melihat. Menangkap warna putih. Hitam. Ungu. Biru. Abu-abu. Dan semua. Itu tidak terasa lagi sebagai rezeki. Lidah yang cuma satu. Bisa merasakan manis. Manis saja beda-beda. Manisnya gula. Beda sedikit dengan manisnya madu. Beda dengan manisnya mangga. Beda dengan manisnya yang lain-lainnya. Rasa asin. Rasa asin. Masam. Lalinga cuma dua. Bisa mendengar berbagai frekuensi lagu, musik, suara. Semua itu tidak akan terasa sebagai rezeki. Rezeki yang begitu nyata. Karya sang mahat tak terbatas. Jika konsep dalam pikiran kita sudah membatasi. Yang boleh disebut rezeki hanya uang, harta, materi, tetek, bengek, semele, kete, wele-wele. Maka rezeki yang nyata setiap hari bersama kita. Tidak pernah tidak ada. Itu tidak terasa. Ketutup semua. Itulah. Kalau orang suka membatasi. Apalagi akibat dari pembatasan-pembatasan ini. Orang suka juga membatasi yang namanya Logos atau Firman Tuhan atau Perintah Allah. Hanya dibatasi. Yang namanya Firman Tuhan itu loh yang tertulis di kitab-kitab suci. Itu namanya Firman Tuhan. Dan Firman Tuhan yang asli hanya yang ada di kitab saya. Kalau di kitab yang lain itu bukan Firman Tuhan. Akibat dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Sehingga banyak orang yang tidak sadar. Bahwa Tuhan yang asli. Yang maha ada. Maha hadir. Meliputi segala sesuatu. Itu selalu berfirman kepada manusia. Setiap waktu. Bukan hanya setiap hari. Tapi setiap waktu. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa rasa. Dogma-dogma membatasi. Dibatasi. Katanya Tuhan hanya berfirman dulu kepada para nabi saja. Kepada nabi Musa. Nabi Yesaya. Nabi Yeremia. Nabi Isa atau Yesus. Nabi Muhammad. Kepada para resi dan orang-orang kudus saja. Hari ini Tuhan sudah tidak pernah berfirman. Semua itu. Batasan-batasan itu terjadi. Karena orang tidak sadar. Bahwa kitab suci yang sesungguhnya adalah dirinya. Ini loh. Kalau orang Jawa menyebutnya. Kitab teles. Kitab basah. Kitab kasunyata. Maka ada ayat yang bagus di Al-Quran. Ikro kitab bakah. Bacalah kitabmu. Ketika perintah di Al-Quran. Ikro kitab bakah. Itu hadir atau turun. Al-Quran kan belum jadi seperti kitab sekarang. Jadi sangat jelas. Very clear sahabat-sahabat. Yang dimaksud sebagai ikro kitab bakah. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu masing-masing. Mas bro. Mbak sis. Bacalah kitab kita ini. Dan kalau kita membaca kitab kita setiap hari. Kita akan sadar. Bahwa Tuhan yang asli berfirman kepada kita setiap saat. Dengan bahasa rasa. Bahasa roh. Contoh nyata. Setiap hari dia berfirman kepada Anda dan saya. Kita diberi firman. Suruh makan. Tidak suaranya audible. Ayo. Waktunya makan. Tidak begitu. Tapi jiwa dan raga ini. Harus diberi energi. Melalui unsur-unsur alam. Yang ada di pati. Yang ada di daging-daging ikan. Di daging ayam. Daging sapi. Dan sebagainya. Kita diperintahkan untuk makan. Firman Tuhan yang nyata. Dengan bahasa rasa. Yaitu rasa lapar. Saya lagi dapat perintah nyata ini sekarang. Saya oleh Tuhan yang asli disuruh mengisi tubuh ini dengan air. Bukan ada suara di sini bilang. Ayo mas Fran minum minum minum. Sudah waktunya minum. Ayo minum minum minum. Atau teng 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 teng. Minum minum. Bukan begitu. Tapi dengan bahasa rasa. Saya diberi rasa haus. Maka perintah Tuhan yang nyata ini tidak bisa dilawan. Saya langsung ambil air. Haus pun hilang. Jadi perintahnya nyata. Logos firmannya nyata. Dan perintah Tuhan yang asli ini tidak bisa dilawan. Coba saya lawan. Saya lawan. Diberi perintah suruh minum. Suruh. Memasukkan sebagian air. Kedalam tubuh saya. Saya lawan. Satu jam. Dua jam. Tiga jam. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Mungkin Anda jenderal ya. Orang hebat. Saya ini jenderal bintang empat. Eh. Saya biasa memerintahkan orang. Tiba-tiba sekarang saya dapat perintah suruh minum. Eh minum. Pergi dulu ya. Rasa haus. Kamu pergi dulu. Nanti datang. Dua tiga minggu lagi. Saya kan jenderal. Bintang empat nih bos. Kamu pergi dulu. Dua tiga minggu lagi datang. Baru saya akan menjalankan perintahmu. Baru saya minum. Bisa nggak? Modar kita ya. Perintah Tuhan yang asli. Nggak bisa dilawan sahabat-sahabat. Anda diperintahkan untuk makan. Harus makan. Anda diperintahkan untuk minum. Harus minum. Anda diperintahkan untuk istirahat dengan rasa lelah. Harus istirahat. Ketika perintah itu dilawan. Pasti jadi masalah. Bahkan bisa jadi penyakit. Dan kita akan mati. Contoh. Contoh lain ya. Ini sekedar contoh ya. Ada perintah. Jangan mencuri. Anda tahunya di mana? Oh. Itu perintah yang tertulis dalam kitab Musa. Dalam hukum Taurat. Dalam kitab keluaran. Jangan mencuri. Tetapi sadarkah kita. Bahwa perintah itu sudah ada di dalam hati nurani kita. Tanpa Anda membaca Bebel. Anda pernah ingin mencuri atau pernah mencuri? Coba. Saya mengajak sahabat-sahabat berolah rasa ya. Ngaji ya. Ngasah jiwa. Anda yang pernah ingin mencuri atau pernah mencuri atau pernah korupsi. Coba. Rasakan. Ketika Anda mau mencuri baru berpikir ingin mencuri atau korupsi. Ada alarm enggak di dalam diri Anda? Yang mengatakan. Kalau dibahasakan manusia bahasa Indonesia. Jangan. Kalau Anda bahasa Inggris. Don't do that. Ada suara enggak? Ada. Nyata kan? Betapa nyatanya kan? Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Kita mau mencuri dia bilang. Jangan. Kurang jelas apa. Anda mau berbuat jahat kepada orang lain. Ada suara itu. Jangan. Betapa nyatanya. Firman atau logos. Dari dia yang lebih dekat dari urat leher. Tapi hari ini banyak orang yang enggak menyadari. Karena itu konsep tadi. Dibatasi. Yang namanya Firman Allah. Ya yang ada di kitab-kitab suci. Kalau yang ada di batin saya. Oh. Itu suara hati. Oh. Itu suara sanubari. Padahal kitab suci memberitahu. Dia lebih dekat dari urat leher. Dia bersama-sama denganmu dimanapun kamu berada. Oke. Oke sahabat-sahabat. Kiranya sekian dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang kemudian. Jika esok hari saya masih jadi manusia. Oke. Terima kasih buat yang memperhatikan. Dan jika seperti biasa. Jika Anda merasa video ini baik. Silakan bagikan kepada teman. Sanak. Family. Keluarga. Andai tolang. Dan sebagainya. Oke. Sampai jumpa di video-video yang lain. Rahayu Sabgung Tumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.